Intro Kembali dalam acara, ayo yuk sehat Kita masih ngomong mengenai tadi, biduran ya Biduran, dokter Nindita sudah ada disini seorang spesialis kulit dan kelamin Nah dokter Nindita sudah dikatakan oleh dokter Susi Kalau biduran ini, kaitannya erat dengan penampakan di luar Nah biasanya menarik perhatian itu di luar ya Mbak Natali Kalau kita biduran itu biasanya yang menakutkan itu di luar Merah semua ya, bikin minder dong ya Pernah aku yang gede-gede banget, jadi kayak benjol-benjol gitu Benjol? Iya jadi kayak, apa sih kayak meleleh-meleleh gitu pula Iya jadi salah alergi obat Alergi obat yang mana? Alergi obat, sampe kayak lumer, apa kayak gitu loh Parah banget terus aku ke rumah sakit, disuntik, terus 3 jam, 4 jam kemudian Nah sebelum bicara mengenai alergi obat ini dengan dokter Susi Saya pengen tanya-dokter Nindita dulu, ya bener gak tuh? Kalau kayak gitu alergi obat bisa merahan mukanya gitu Benjol-benjol gitu Betul, tadi seperti yang dokter Susi sudah jelaskan Bahwa biduran itu kan sebetulnya reaksi berlebihan dari tubuh ya Dia bentuknya kalau di kulit itu bentol-bentol, merah-merah Bisa kecil, bisa besar kayak pulau-pulau Dan dia sebetulnya timbul mendadak, hilangnya cepat Kurang dari 24 jam tanpa meninggalkan bekas dan guatel Gatel sangat Gatel, gak gatel, guatel Kondisi beratnya biasanya memang bisa sampai timbul angioedem Angioedem itu mungkin yang bengkak-bengkak tadi Mbak Natali bilang matanya bengkak, bibirnya bengkak gitu Terus dia, yang bahaya sebenarnya kalau dia menyumbat jalan nafas Misalnya lidahnya bengkak dan menutup jalan nafas Nah itu adalah kondisi emergensinya Kalau ini yang dibilang bisa bikin meninggal nih dokter Sila Nah itu berarti ada gejala sampai ke perjalanan nafas Berarti itu bisa bibirnya bengkak Terus ada penyempitan mungkin atau di hidung atau seperti apa itu dok Betul, jadi dia menyempit, menutupi jalan nafas Dan itu berbahaya, jadi pasien tidak bisa bernafas Nah untuk tahunya itu seperti itu Supaya masyarakat ini jadi lebih aware Dan kapan saat seperti itu harus langsung ditangani dibawa ke dokter Oke, jadi kalau misalnya kita lihat bidurannya itu luas Bidurannya itu luas sekali Memang baiknya kita langsung segera bawa saja ke rumah sakit Apalagi kalau sudah ada gejala bengkak di area wajah Mata, bibir, lidahnya mulai membengkak Mulai ngomong kebas, ngomong sulit Sesek, nafasnya nggak nyaman lagi Sesek, nelennya udah mulai tercekat Atau muntah-muntah Itu pertanda bahwa memang kita sebaiknya segera bawa saja ke rumah sakit Oke, kalau misalnya biduran yang ringan nih dok Tindakan awal apa yang biasa bisa dilakukan di rumah? Ya betul, biduran itu memang tidak selalu harus diobati Kan dia bisa hilang sendiri Terutama kalau kita sudah identifikasi apa penyebabnya Kita bisa langsung hindarkan Kita udah jauh nih dari penyebabnya Dia bisa hilang sendiri Berarti tidak perlu diobati Tapi kalau misalnya ringan dan perlu diobati Kita bisa coba dengan bedak kocok Tau bedak kocok yang mengandung kalamin Yang mungkin anti-gatal yang bisa dioleskan Nah kebetulan disitu udah ada bedak nih dok Silahkan dok Nah ini ada ice bag Bedak Ini lotion Dan ini cold pack Kapan yang, yang mana dan kapan yang harus digunakan? Oke Yang tadi kan kalau misalnya udah bisa hilang sendiri Oke gitu kan Kalau misalnya kita ada ini di rumah Bedak kocok atau bedak yang mengandung anti-histamin Anti-histamin itu anti-gatal Yang bisa dioleskan ini bisa dibubuhkan Ini lumayan untuk mengurangi gatal gitu Terus kalau misalnya ada obat anti-gatal di rumah Yang bisa dibeli bebas Itu bisa digunakan juga Bisa diminumkan sesuai dengan dosis tentunya ya Dan cara pemberian yang tepat Itu boleh Nah ini untuk misalnya ini cold pack ya Misalnya ini cold pack berarti untuk Memberi kenyamanan mungkin ya Pada pasien yang merasa Biduran itu kadang-kadang ada rasa stinging Kebakar, panas gitu Kalau penyebabnya bukan karena dingin Cold pack ini bisa kita taruh gitu ya Diletakkan di tangan Misalnya untuk memberikan rasa lebih nyaman Pada pasien yang merasa Berapa lama tuh dok Diletakkan di tangan? Lama apa Kasih aja Nanti kalau misalnya ini udah mulai berkurang Ini nanti ambil cold pack yang lain gitu Oke Nah itu pemakaiannya seperti apa nih dok? Jadi harus dibersihkan dulu gitu Terus baru diletakkan? Boleh Jadi misalnya Kadang-kadang pasien takut mandi ya Takut mandi? Oke Kalau biduran sebetulnya Jika bidurannya itu tidak diakibatkan karena dingin Kita gak apa-apa mandi Menggunakan air yang suhunya hangat gitu Dibersihkan dulu kan berarti Dibersihkan Kemudian Apa namanya? Menggunakan sabun yang lembut Yang tidak terlalu banyak Busa dan yang tidak terlalu wangi Oke Ini dok katakan misalnya tangan saya Letaknya disini ada biduran Terus saya mau menggunakan lotion atau bedak Itu bagaimana dok? Setelah dibersihkan Kita gunakan salah satu Misalnya mau yang ini Ya Ya bedak Misalnya ya Kita bisa langsung setelah dibersihkan Dikeringkan tadi setelah mandi misalnya Ya Boleh dioleskan Gitu Ini tipis-tipis aja Tipis-tipis aja seperti biasa Dan salah satu aja Gak usah ditumpuk Misalnya punya dua-duanya Jadi saya pakai dua-duanya Gak usah Salah satu aja Oke Berarti seperti ini ya Tipis-tipis aja Dan satu aja Kalau misalnya sudah pakai lotion Jangan pakai bedak Nanti jadi kotor bercampur Salah satu aja Berapa kali sehari dok? Setiap setelah mandi atau gimana? Mungkin bisa sampai 3-4 kali sehari Asalkan rasanya nyaman Maksudnya memberikan kenyamanan Tidak memberikan rasa yang lebih gatal Atau lebih panas Mau gak diulang Berarti masyarakat harus tahu ya Ini gunanya untuk memberikan kenyamanan Dan ini bukan untuk mengatasi Dari Biasanya Dia mengurangi gatal Dia hanya mengurangi gatal Karena bercampur Mengurangi gatal Oke 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 Yang ngomong-ngomong Ini kan dari luar ya Dari kulit Nah di dalam ini Ada orang yang alergi obat misalnya Atau alergi makanan Kan udah telanjur masuk tuh ke dalam Gak mungkin dibedakin kan Gimana tuh caranya untuk menangannya Oke Jadi tadi mungkin sedikit sudah disinggung oleh dokter Dita ya Jadi ada obat yang namanya antihistamin Jadi dia itu akan meng-counter Atau melawan efek dari reaksi peradangan yang perlebihan Yang akhirnya menimbulkan reaksi urtikaria atau biduran itu Nah obat itu bisa diminum Dan dia kerjanya akan Bisa benerin kulit Bisa benerin yang di saluran nafas yang bengkak Tapi kalau saluran nafas yang bengkak Itu perlu perhatian lebih ekstra Karena itu memang bisa mengancam nyawa Jadi itu butuh terapi yang lebih Nah pertanyaannya Apakah obat ini bisa dibelaskan atau gak? Antihistamin dok Beli bebas Sebenarnya itu harus dengan resep dokter Jadi kalau udah tau dia ada kebiasaan Mungkin punya biduran Tentunya dia pernah memeriksakan diri ya Nah ini kebetulan nih Mbak Natali ada punya pengalaman Katanya anaknya biduran ya? Anak aku Aku yang biduran Kalau anak aku tuh alergi Yang kalau misalkan makan Yang dia alergi itu sesek Gitu Jadinya langsung buru-buru ke IGD atau enggak Kita tuh kita nanya Makan apa? Pasti gitu Gak ngaku Gak tau dia makan yang coklat Dia tuh alergi coklat Jadi kesian banget Terus jadi dia dari kecil Aku punya nebulizer gitu Yang sama obat-obatan yang udah Nanya sama dokter Sekian-sekian dosisnya Nah itu yang aku Buat-buat melegakan Kesalahan nafas Kesalahan nafas Mungkin bisa kasih atvisnya gimana nih Oke tadi sebenarnya dokter Kita ada singgung juga Kalau kita sudah mengidentifikasi Faktor pencetusnya Penyebabnya Cukup hindari itu Gitu Hati-hati berarti coklat gak boleh Cuman yang anak kecil gak sih coklat Aduh Ini susah ya Setiap terjadi Kalau ini kan jelas mekanismenya alergi Kalau alergi itu kita sulit mengobatinya Kecuali ada secaranya sih Kita paparin sedikit-sedikit Sampai tubuhnya toleransi Tapi sebaiknya sih memang Kalau memang bisa dihindari Dihindari saja Karena setiap reaksi alergi Itu pasti akan ada risiko Untuk jadi reaksi yang berat Dan mengancam nyawa Dan mengancam nyawa tadi Mesti kalau gini ya Iya Gak boleh dikasih terus Dibiarin terus Terjadi alergi berulang Kalau di rumah Di kontrol Kalau dia di sekolah kan Gak tahu Tau-tau dia diem-diem Gemes ada makanan Lucu kan coklat-coklat sekarang Udah deh Nah dok ini mungkin masyarakat Perlu tahu nih Dari segi dokter Susi Sebagai spesialis penyakit dalam Apakah ada penyakit-penyakit tertentu Yang memicu Terjadinya biduran ini Ada Tapi ini masuknya jadi Biduran yang Kronik ya Yang terjadi lama Kadang itu disebabkan oleh infeksi Dan biasanya terjadi setelah penyembuhan dari infeksi Bisa juga Karena dia sakit Darah tinggi Dia minum obat Dan efek sampingnya bikin biduran Atau Kita coba cari penyebab yang gak ada Dan dia tergolong penyakit autoimun Nah Tadi ngomong-ngomong soal obat juga Ingat bahwa ada yang namanya alergi obat Dan alergi obat ini Susah untuk diketahui sebelumnya dokter ya Betul Alergi obat ini bisa mengakibatkan Suatu hal yang fatal juga Itu artinya begitu Ada timbul nafas sesak tadi Begitu ada Dan dia biasanya gak sempat merah-merah ya dok Langsung nafas sesak Bisa langsung terpelanting Dan tidak sadar Nah dalam pandan seperti itu Emang segera memerlukan pertolongan Yang gawat-gawat dan emergensi Karena itu bisa mengancam nyawa Nah kita sekarang meminta tips Dari dokter Tadi dokter Nini udah ngasih Dokter Susi coba Misalkan ngasih Oke Jadi tepat sekali Yang tadi dokter Dita sudah sampaikan Kalau itu bidurannya Luas Kita sudah harus curiga Jangan-jangan yang di dalam kena Biasanya dia akan mengenai Mukosa itu selaku telendir Jadi pasiennya merasa Tiba-tiba keram perut Muntah-muntah Diare Terus disertai dengan gangguan Di saluran nafas Dia jadi sesak Dan disertai dengan gangguan Di sistem jantung dan pembuluh darah Tensinya drop Dia collapse Sebelum itu terjadi Kalau salah satunya sudah Ada muncul kejala Segera bawa ke rumah sakit Karena itu adalah Tanda bahaya Tanda bahaya Oke Ya oke Ini harus diingat ya Oke baik Nah setelah ini mungkin Apa Dokter Silla Kita sekarang Sudah mau kasih lagi Cara sehat Mengenai apa nih Mengenai Pertolongan pertama Pertolongan Atau baca label obat Karena ini bagai banget Tadi mengenai Tadi obat-obat Kadang-kadang kita salah minum Atau orang cenderung Untuk mengobati dirinya sendiri Nah bagaimana caranya Yang benar Kita mengkonsumsi obat Dengan aman Sesat lagi dalam acara Ayo hingga sehat Ayo hingga sehat Ayo hingga sehat Ayo hingga sehat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa